Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, welcome back to Science Edu Channel Kali ini kita masih akan berdiskusi terkait PBG dalam jabatan tahun 2023 Khususnya terkait tentang kegiatan PPL Ya, ada 13 hari disediakan untuk kita melakukan proses PPL Bagaimana langkah-langkah PPL? Apa saja yang dikerjakan selama 13 hari? Ikuti video ini sampai tuntas Jangan lupa like, lalu subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini Kita mulai dengan kegiatan di hari pertama Nah, di hari pertama kita akan menyelenggarakan video conference persiapan Kita pastikan perangkat pembelajarannya oke Mungkin masing-masing peserta diminta untuk melakukan presentasi RPP-nya, modul ajarnya, perangkat pembelajaran yang lain Setelah ujian kompensif apakah sudah ada perbaikan yang signifikan Lalu berikutnya yang kedua adalah menentukan jadwal praktek Jadi, untuk kegiatan prakteknya itu sendiri disediakan waktu 5 hari Padahal dalam tiap kelompok mungkin ada sekitar 10 mahasiswa Silahkan 5 hari itu dibagi Bagaimana caranya agar 10 mahasiswa bisa praktek dalam 5 hari itu Jadi, rata-rata kira-kira sehari akan ada 2 mahasiswa yang praktek Nah, di hari Fikon ini tentukan jadwalnya Siapa yang akan praktek kapan Lalu yang ketiga, kita akan menentukan observer-nya siapa Kamera-man-nya siapa Termasuk, jangan lupa, kita akan tentukan peralatan perekamannya Apakah kita butuh kamera berapa banyak Kita butuh tripod apa tidak Tentukan di hari pertama ini Jadi, intinya di Fikon hari pertama ini Dosen, guru pamong, dan mahasiswa berkumpul dalam Google Meet untuk memastikan ini semua Perangkat pembelajarannya oke Jadwalnya beres Lalu siapa observer-nya, siapa kamera-man-nya Dan alat-alat atau perangkat-perangkat perekamannya Kesiapanya seperti apa, kita pastikan Lalu kita bergerak di hari kedua sampai hari keenam Ada 5 hari yang disiapkan oleh jadwal dari pusat Untuk kita melakukan praktek mengajar Jadi, selama 5 hari ini Hari kedua sampai ke hari keenam Kita bagi nih, peserta kita Kalau ada 10 mahasiswa, mungkin akan kita bagi Sehari ada 2 mahasiswa yang praktek Nah, saat mahasiswa praktek mengajar Dosen dan guru pamong itu sit in Ikut menengok, ikut mengobservasi Oleh karena itu, maka tolong kepada mahasiswa Pada saat praktek atau sebelum praktek Siapkan dulu link Google Meet-nya Agar dosen dan GP bisa sit in Nanti link ini ditaruh di LMS Nanti saya tunjukkan tempatnya Lalu jangan lupa Selama proses pembelajaran Itu dilakukan perekaman Jadi, tadi makanya kita harus menyiapkan Siapa nih observer-nya yang akan mengobservasi proses pembelajaran Siapa nih kameramen-nya Mungkin kita butuh setidaknya 2 kolega kita Atau mungkin 2 siswa kita yang senior mungkin dari OSIS Atau apa kita minta bantuan Untuk melakukan perekaman Saya sarankan setidaknya kita menggunakan 2 kamera Satu kamera yang stay, yang tetap Taruh di salah satu pojok ruangan Jangan sampai melawan datangnya arah cahaya Entah cahaya dari matahari, lewat kaca, jendela Atau cahaya dari listrik Karena kalau kamera melawan arah cahaya Nanti gambar yang akan dihasilkan akan gelap Kenapa? Karena terjadi backlight Sehingga akan menyebabkan gambar nampak seperti siluet Gelap seperti itu ya Kita pastikan gambar yang kita hasilkan itu cukup terang Suara juga cukup keras Maka kita taruh nih Salah satu kamera di satu pojok Yang bisa merekam seserai seluruhan Kita mungkin butuh satu kamera lagi Untuk membuat gambar yang lebih dinamis Kamera yang mengarah pada situasi-situasi penting dalam membelajaran Mungkin saat siswa sedang praktikum Kita arahkan nih kamera kepada siswa itu Ketika siswa sedang berpendapat Kita arahkan tuh kameranya ke siswa itu Ada siswa yang sedang berdiskusi Misalnya begitu Kita arahkan kamera ke siswa yang sedang berdiskusi Untuk memberikan penekanan aktivitas pembelajaran Jadi rekam proses pembelajaran secara utuh dengan sebaik-baiknya Pastikan hasil rekamannya itu cukup cerah Dan suara cukup keras Setelah itu Kita unggah videonya di LMS Jadi ada tempat di LMS untuk mengunggah video utuh Kita lihat tempatnya Ini dia LMSnya Kita pilih siklus 1 Seperti biasa Lalu kita pilih praktek pengalaman lampangan Kemudian kita lihat ini yang pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi Nah inilah yang tadi saya bilang Kita akan ada VCon di hari pertama Kemudian di hari kedua sampai hari ke-6 kita mengisi ruang kolaborasi ini Apa yang kita isi Yang kita isi pertama Kita akan menaruh link Google Meet Jadi kita pasang sini Add new discussion topic Ini adalah link G-Meet Nah jadi Bapak Ibu silahkan tulis saja disini atau kopas ya Kopas saja link Google Meetnya disini Lalu kita pause Nah setelah praktek Kita akan dapat rekaman utuh Maka kita pilih replay Disini Anda tuliskan Link Google Drive Yang berisi Video hasil rekaman utuh Jadi ada tempat kita untuk menaruh Link video hasil rekaman utuh yang belum kita edit Nah tempatnya disini Ditempatnya di ruang kolaborasi pelaksanaan praktek pembelajaran Isinya apa Yang pertama kita posting sebuah URL Link Google Meet Nah setelah praktek berlangsung Kita punya rekaman Hasil rekamannya itu apa adanya Tidak usah kita edit Diunggah disini Ya Tentunya sebelum bisa mendapatkan link Google Drive kan Bapak Ibu Taruh dulu itu Hasil rekamannya Video hasil rekamannya di Google Drive Lalu linknya taruh disini Jangan lupa linknya sudah disetting Untuk bisa dilihat oleh semua orang Berikutnya kita bergerak di hari Ketujuh dan delapan Jadi tadi yang praktek itu dilaksanakan di hari kedua Sampai hari keenam Ada lima hari untuk praktek Nah setelah praktek kita masuk ke hari Tujuh dan kedelapan Kegiatannya apa Disini kita akan melakukan analisis Hasil penilaian saat praktek Jadi kan waktu praktek kan Bapak Ibu membuat pre-test Membuat post-test Juga ada penilaian formatif Mungkin menilai kinerja laboratorium Mungkin menilai presentasi siswa Mungkin menilai Apa sajalah Profil pelajar Pancasila kerjasama misalnya Apa saja Itu kita analisis di hari ke-7 dan hari ke-8 Tentunya instrumennya sudah kita siapkan Di rencana aksi kemarin kan Ada asesmen itu Nah ditaruh disini Dianalisis disini Setelah kita analisis Nanti kita unggah Analisis hasil penilaian saat praktek di LMS Tempatnya dimana Kita lihat Nah ini dia tempat untuk mengunggah hasil Asesmen pembelajaran Hasil analisis penilaian proses Prinsipnya disinilah kita akan mengunggah Hasil analisis yang sudah kita buat di hari ke-7 dan hari ke-8 itu Taruh disini Nanti akan dinilai oleh satu dosen dan satu guru pamong Oke kegiatan berikutnya Di hari ke-9 dan hari ke-10 Kita akan melakukan editing video Jadi video yang sudah kita punya yang utuh itu Yang di fase sebelumnya sudah kita unggah Secara utuh Sekarang kita edit Yang prinsip dalam video hasil editan nanti Tetap ada pendahukan Ada kegiatan inti penutup Diberi caption Ada caption sesuai dengan sintak pembelajarannya misalnya Kalau menggunakan problem based learning Maka sintak pertama problem based learning itu apa? Orientasi siswa pada masalah Mungkin ada teksnya seperti itu di video Di mungkin pojok kiri, pojok kanan atau mana saja Intinya sebaiknya ada caption Ada keterangan di setiap bagian pembelajaran itu Untuk kali ini Durasi hasil editnya adalah 20-30 menit Ini agak berbeda dengan tonton sebelumnya Yang hanya 15 menit Mungkin dirasa agak kurang ya Kalau hanya 15 menit ya Maka sekarang Untuk hasil editannya adalah 20-30 menit Oke setelah video kita edit Langkah berikutnya kita akan unggah Video hasil editan tersebut di google drive Atau di youtube terserah Teman-teman lebih nyaman yang mana Kalau kita sudah berhasil mengunggah di google drive Atau di youtube Maka langkah berikutnya kita unggah di LMS Ya ini dia tempat untuk mengunggah video hasil editing 138C Disini teman-teman mengunggah video yang sudah tinggal 20-30 menit Nah ini memang agak aneh ya 138C isinya unggah rekaman implementasi rencana aksi Yang ini kegiatannya sebetulnya di hari 9-10 Sedangkan ini unggah hasil assessment Ditaruh di bawahnya ya 138D Tapi tidak masalah Kita bisa unggah ini di hari ke 7-8 Kemudian yang ini hasil rekaman ini Dihunggah di hari 9-10 Tidak masalah Karena syarat untuk uploadnya itu 138A semua Asal kita sudah mengikuti 138A Berarti sudah bisa mengupload Tidak masalah Nah berikutnya kita masuk ke hari ke-11 Kita lakukan vikon pengantar refleksi Jadi disini perangkat yang sudah pernah kita siapkan Yaitu rencana evaluasi Itu dipakai disini Waktu itu kita menyiapkan lembar refleksi misalnya Maka disinilah teman-teman akan diberi pengantar oleh dosen Oleh guru pamong Bagaimana melakukan refleksi itu Kemudian di hari ke-12 Kita menulis jurnal refleksinya Dan terakhir di hari ke-13 Kita presentikan hasil refleksinya dalam sebuah vikon Yang berdurasi secukupnya Mungkin bisa 3 CP Tapi kalau kurang tidak masalah Jadi semua vikon di fase PPL ini Tidak seketat pada fase-fase sebelumnya Yang harus 3 CP per hari Tapi vikon di era PPL ini Tergantung kebutuhan Jika kita butuh 3 CP Kita kerjakan vikon ini 3 CP Jika sebelum 3 CP sudah selesai Ya tidak masalah Itulah hari-hari Kita akan lalui Selama 13 hari Dalam PPL siklus pertama Semoga video ini bermanfaat Kita ketemu lagi pada video-video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh